Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi nazzalalfurqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira aladhi lahu mulkul samawati wal ardu walam yattakhid walada walam yakullahu shariikum fil mulk wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqadira ashhadu an la ilaha illa Allahum wahda la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al-alimul hakeem bismillahima sha'allah la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim amma ba'd muslimin dan muslimat rahimakumullah sambung surah asyumara ayat sembilan puluh enam sehingga sembilan puluh sembilan insya'Allah a'udhu billahi minash shaytani rrajim qalu wa hum feeha yaktasimun talahi in kunna la fi dhalalim mubin idh nusawikum bi rabbil alamin wa ma adalana illa al-mujerimun sadaqallahul azim muslimin dan muslimat rahimakumullah kita masih membahaskan ayat-ayat berhubung dengan ahli neraka dan rakan-rakan mereka yang terdiri daripada manusia dan juga iblis wajunu du iblis sa'ajimau'un itu kita bahas dah bulan lepas turut sama dibakar di dalam neraka adalah tentera-tentera iblis yang dibakar bersama dengan manusia-manusia yang menjadi pengikut-pengikut mereka lalu malam ini kita lihat sedikit lagi suasana yang berlaku di dalam neraka itu di mana Allah menyebut bermula ayat 96 yang kita baca mereka berkata sambil bertengkar sesama sendiri di dalam neraka suasana yang Allah cerita sedikit amatlah berbeza dengan suasana ahli syurga suasana ahli neraka bukan sekadar jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah tetapi Allah tetapi Allah cerita mereka itu yakhtasimun bertengkar salah menyalah di antara satu sama lain di atas apa yang telah mereka hadapi pada waktu itu beza benar dengan ahli syurga saling mengucapkan salam sejahtera sesama mereka ni'mat yang tidak mampu kita bayangkan lalu ahli-ahli neraka ini bukan sekadar mereka bertekak sambil salah menyalah sesama mereka sebaliknya mereka berkata lagi di antara lafaz sumpah adalah harfun tak tak, bak, dan waw adalah menjadi huruf-huruf untuk bersumpah maka Allah menyebut pada ayat 97 akan ucapan mereka tallah demi Allah in kunna lafidhalal demi Allah kata ahli neraka bahawa sesungguhnya kami semasa hidup di dunia dahulu adalah di dalam kesesatan yang jelas nyata tuan-tuan tuan-tuan musliman apalah gunanya ucapan kesedaran dan penyesalan ucapan pengakuan bahawa di dunia dahulu kita berada di dalam kesesatan apalah guna ucapan ini ketika kamu sudah berada di dalam neraka baru nak mengaku memang kita ni sesat di dunia waktu hidup di dunia berada di dalam kesesatan ada orang yang tolong teguh ada orang yang nak tarik tangan kita daripada terus terjun ke lembah kesesatan tetapi itulah kesombongan manusia tak nak menerima nasihat dan teguran lebih selesa lebih rasa seronok berada di dalam kesesatan dalam keadaan Al-Quran dan sunnah Nabi menyuluhnya bahawa memang dia berada di dalam kesesatan tetapi dia menolak cahaya itu dia tak nak kepada cahaya itu dia lebih seronok menjadi golongan manusia yang Allah sebut bahawa sampai kepada tahap sampai kepada tahap kulitnya sendiri pun sudah tidak dapat dilihat lagi itu dalam surah An-Nur ayat 40 bagaimana Allah sebut suatu perbandingan kesesatan jauhnya orang yang sesat berada di dalam kegelapan sampai kulitnya sendiri pun dia dah tak nampak dah punya gelap punya dia berada dalam kegelapan kata Allah kulit tubuh sendiri pun dah tak nampak boleh bayang tak gelap dia taruh mana perumpamaan yang Allah buat tuan-tuan musliman inilah yang amat digeruni yang amat dibimbangi oleh orang-orang yang beriman sebab itulah sentiasa kita beringat bahawa hati-hati kita ni boleh dibolak balik oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada elok duduk atas hidayah petunjuk tak takde angin takde ribut duduk pula dalam kesesatan menentang islam mendokong kebatilan gerun kita risau dan takut sehingga Allah ajar kita Jangan engkau cenderungkan Zagho Zagho makna cenderung Zagho makna terpesong Lalu kita diajar minta Tolong jangan pesongkan Ya Allah Hati-hati kami Bila itu? Ba'dah Sesudah Ith hadai tanah Sesudah engkau beri petunjuk kepada kami Engkau sedarkan kami Engkau tunjuk kami jalan yang benar Tolong Ya Allah Jangan engkau kalihkan hati-hati kami Setelah kami berada di atas petunjuk itu Ini kerisauan orang-orang yang beriman Sebab Di sana terlalu banyak Manusia-manusia Yang boleh terpesong Yang boleh kalih hatinya Dengan dunia yang menawan ini Dengan dunia yang dirasakan Cukup memberi Satu bentuk kesenangan dan keseronokan kepada mereka Akhirnya Daripada duduk atas petunjuk Jawab dia tumbang dalam kebatilan Tuan-tuan musliman Salah satu contoh Yang ditulis oleh para ulama' Di dalam kitab-kitab tafsir Adalah pengikut Nabi Isa Namanya Hawariyun Gelarannya Hawariyun Jumlahnya 12 orang sahaja Para ulama' menulis Sebenarnya 12 Tetapi yang benar-benar Bersama dengan Nabi Isa Hanyalah 11 orang sahaja Adapun seorang Telah belot Seorang Telah menjadi pengkhianat Dialah Yang telah menunjukkan Kepada Raja Hirat Dan polis-polis Rahsianya Di mana Tempat Persembunyian Nabi Isa Di dalam sebuah rumah Di Baitul Maqdis Dialah tolong tunjuk Dan nama dia Yahudah Mengikut riwayat Dia asalnya Hawariyun Tetapi Dijanjikan Dengan harta Dijanjikan Dengan dunia Yang sebentar ini Akhirnya Apa jadi Dia belot Dia pecah rahsia Dan Allah Mengangkat Nabi Isa Ke langit Itu contoh Belum lagi Kita cerita Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terutamanya Generasi sahabat Segelintir Yang mereka itu Masih Percaya Kepada Kepimpinan Abu Jahal Sehingga Menyebabkan Ada Di antara Mereka Yang Enggan Berhijrah Tuan boleh bayang Sahabat Islam Zaman Makkah Bukan Islam Zaman Madinah Bukan Islam Selepas Hijrah Islam Di Zaman Makkah Menerima Islam Dalam Suasana Ujian Yang Cukup Besar Menerima Islam Dalam Suasana Makkah Para Sahabat Diseksa Di pulau Macam-macam Bayangkan Hebatnya Tetapi Apabila Seruan Hijrah Berlaku Ada Di antara Mereka Yang Enggan Berhijrah Yang Masih Menaruh Satu Bentuk Kepercayaan Kepada Abu Jahal Yang Masih Menganggap Abu Jahal Ini Bagus Abu Jahal Ini Baik Tak Ganggu Kita Semayang Di Makkah Itulah Yang Mereka Sebut Dan Akhirnya Mereka Tertinggal Di Belakang Dan Mereka Menjadi Golongan Yang Enggan Berhijrah Dan Yang Paling Parah Muslimin Dan Muslimat Mereka Menjadi Tentera Abu Jahal Di Dalam Peperangan Badar Tuan-Tuan Muslimat Boleh Baca Dalam Surah An-Nisa Ayat 90 Lebih 97 Tak silap Saya Allah Ta'ala Cerita Kisah Ketika Mana Nyawa Mereka Diambil Oleh Malakul Maut Ia Nyawa Sahabat Sahabat Nabi Islam Zaman Makkah Tetapi Tak 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 Tinggalkan Abu Jahal Sebab Bagi Mereka Abu Jahal Ini Bagus Walaupun Menentang Rasulullah Bagus Itu Pasal Sebab Abu Jahal Provide Everything Bagi Semuanya Bagi Semuanya Dimakah Takde Kacau Kita Semayang Elok Semua Apa Nama Ni Benih Pokok Kurma Semua Dia Bagi Elok Nak Apa Lagi Aman Damai Hidup Dalam Keadaan Sedemikian Mereka Akhirnya Tidak Mahu Berhijrah Lebih Selesa Dengan Hidup Di Makah Tak Mau Rasa Susah Macam Sahabat Yang Berpisah Dengan Anak Isteri Macam Suhaib Yang Terpaksa Tinggal Harta Benda Tak Mau Susah Tak Mau Madinah Kita Tak Pernah Sampai Tak Tahu Macam Mana Akhirnya Allah Ta'ala Cerita Inna Al-Wazhin Tawafahum Al-Malaikatu Zalimi Anfusahum Qaloo Fima Kuntum Qaloo Kunna Mustadhaafina Fila Ard Qaloo Alam Alam Takun Ard Allahi Wasi'ah Fatuhajiru Fihah Fa Ula'ika Ma'whum Ma'wahum Jahannam Al-Aya Ya Allah Ya Tuhan Tuan-Tuan Muslimin Muslimat Balik Satu lagi Buka Kitab Taksir Mana pun Buka Tengok Ayat 97 Surah An-Nisa Allah kata Sesungguhnya Mereka Mereka Yang Diwafatkan Oleh Allah Dalam Keadaan Menzalimi Diri Mereka Sendiri Buka Taksir Mereka Itu Siapa Sahabat Sahabat Nabi Yang Enggan Berhijrah Akhirnya Join Tentera Abu Jahal Dalam Perang Bada Akhirnya Lawan Nabi Bayang Tengok Lawan Balik Nabi Dan Mereka Mati Dalam Perang Bada Ayat Ini Cerita Waktu Malakul Maut Ambil Nyawa Mereka Lalu Ditanya Kepada Ruh Mereka Fima Kuntum Bagaimana Keadaan Kamu Ini Seolah Malakul Maut Heran Seolah Seolah Awak Ampa Mati Belah Abu Jahal Kenapa Tak Mati Belah Muhammad Belah Rasulullah Seolah Begitu Kenapa Kamu Lalu Lalu Mereka Menjawab Kunna Kalu Kunna Mustadha Afina Fil Ar Kami Nidulu Lemmah Kami Nidulu Mustadha Afin Kami Nidulu Tertindas Awak Bilal Tidak Tertindaskah Bilal Boleh Hijrah Awak Sahabat Sahabat Tidak Tertindaskah Keluarga Yasir Sampai Kena Bunuh Yasir Mati Dibunuh Sumayah Menjadi Syahidah Perempuan Pertama Yang Mati Syahid Abdullah Abang Kepada Amar Juga Mati Dibunuh Awak Mereka Tidak Ditindas Yang Kamu Rasa Kamu Lemah Ditindas Di Muka Bumi Qalu Alam Takun Ardu Allah Wasi'ah Tidakkah Bumi Allah Ini Luas Malakul Maut Jawab Tidakkah Bumi Allah Luas Fatuhah Jiru Fiha Yang Kamu Boleh Hijrah Tinggalkan Makkah Kamu Boleh Hijrah Tinggalkan Abu Jahal Yang Jahat Yang Menentang Islam Yang Tak Suka Dengan Islam Yang Menentang Rasulullah Kamu Boleh Pergi Saja Tinggalkan Dia Kenapa Tak Tinggalkan Kalau Kamu Kata Tertindas Sahabat Lain Tertindas Juga Maka Allah Kata Untuk Mereka Adalah Neraka Jahannam Tuan Bayang Sahabat Sahabat Nabi Yang Tak Hijrah Kerana Enggan Tinggalkan Makkah Kerana Selesa Hidup Dengan Dunia Yang Sebentar Ini Kerana Merasakan Kalau ikut Nabi Jadi Susah Ikut Islam Nanti Payah Nak Makan Di Madinah Susah Allah Humban Mereka Dalam Neraka Jahannam Bayang Tuan-tuan Muslimin Dan Muslimat Ini Yang Kita Takut Allah Bolak Balikkan Hati Akhirnya Jadi Hancur Binasa Itu Fasa Makkah Fasa Madinah Pula Berapa Ramai Golongan Golongan Yang Sesat Berapa Ramai Golongan Golongan Yang Mereka Itu Berkempen Untuk Melemahkan Islam Melemahkan Kepimpinan Rasulullah Tuan-tuan Muslimat Tiadalah Golongan Itu Melainkan Munafiqin Mari baca Dua ayat Pertama Saya nak baca Ayat 16 Surah Muhammad Kedua 81 At-Tawbah Dua ayat cukup Kita nak belajar Jangan Sesat Di dunia Sebab Nanti Dalam Neraka Na'uzubillah Pakat Mengaku Bukan Kata Mengaku Siap Bersumpah Tallah Demi Allah Kita Di dunia Dulu Memang Sesat Mengaku Buat apa Dah Menyesal Tak ada Guna Baik Fasa Fasa Madinah Ayat Pertama Sifat Munafiqin Allah Sebut Wamin 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 Man Yastam Ilyik Hatta Iza Kharaj Min Min Indika Kalu Kalu Lillazina Utu Al Ilma Maza Kala Anifa Ula'ika Al-lazina Tabaa Allah Ala Qulubihim Wattaba'u Ahwa'ahum Wih Takut Tuan Tuan Allah Kata Wamin Hum Buka Tafsir Ibnu Kathir Buka Tafsir Amka Siapakah Ayat 16 Cerita Siapa Munafiqin Baik Allah Sebut Antara Sifat Dia Apa Wamin Hum May Yastam Ila'ik Mereka Itu Mendengar Daripadamu Wahai Muhammad Apa Maksud Mendengar Daripadamu Buka Kitab Tafsir Maksudnya Mereka Hadir Kuliah Nabi Mereka Duduk Dalam Majlis Kuliah Rasulullah Halakah Ilmu Yang Nabi Laksanakan Munafiq Hadir Kuliah Subuh Nabi Kuliah Duhan Nabi Kuliah Maghrib Nabi Munafiq May Dengar Siapa Cakap Allah Apa itu Allah Cerita Hatta Sehinggalah Ketika Mereka Keluar Daripada Majlis Dan Meninggalkan Nabi Maksudnya Habis Kuliah Ilmu Nak Balik Keluar Muka Pintu Masjid Nabawi Lalu Lalu Munafiq Pun Berkata Kepada Orang-orang Yang Beriman Yang Di kalangan Para Sahabat Sikit 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 Neraka Sikit Sikit Tak Boleh Apa yang Dia Cakap Mereka Menyindir Nabi Mereka Tak puas Hati Dengan Nabi Mereka Kutuk Nabi Di Belakang Semayang Tak Semayang Mari Dengar Kuliah Ilmu Mari Ya Allah Ya Tuhan Munafiqin Tuan-tuan Allah Kata Ula'ikan Lathina Taba'allahu Ala Qulubihim Mereka Lah Golongan Yang Telah Allah Kunci Hati-hati Mereka Wattaba'u Ahwa'ahum Dan Mereka Itu Menjadi Pengikut Hawa Napsu Mereka Dua Benda Allah Sebut Ayat 16 Surah Muhammad Bahawa Munafiqin Walaupun Semayang Walaupun Puasa Tapi Hati-hati Mereka Kami Telah Kunci Maka Mereka Jadi Tak Faham Islam Dan Mereka Wattaba'u Ahwa'ahum Mereka Mengikut Napsu Mereka Depan Mereka Ada Benar Ada Batil Napsu Kata Ikut Batil Walau Dahi Hitam Semayang Mereka Menjadi Pendokong Kebatilan Mereka Mengangkat Orang-orang Yang berjuang Di atas Kebatilan Sebagai Sebagai Teman Teman Mereka Yang mereka Cukup Sayang Di dunia Itu yang pertama Yang kedua Ketika Berlakunya Perang Tabuk Ayat Kalau tuan-tuan Kaji Surah At-Tawbah Di antara Perang Yang berlaku Dalam Perang Dalam Surah At-Tawbah Yang Allah Cerita Ialah Tabuk Tabuk Ini Utara Jordan Jordan 4 season Jordan Dia 4 musim Dia ada snow Dia ada salji Dia ada winter Dia ada autumn Dia ada spring Dia ada summer Dia ada 4 season Macam Europe Dan salji Turun Di Jordan Dan utara Jordan Adalah Tabuk Tabuk Salji Turun Tuan-tuan Muslimat Perang Tabuk Berlaku Pada 9 hijrah Perang Yang terakhir Bagi baginda Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Itulah Perang Nabi Yang last Sebelum Nabi Wafat Perang Tabuk Menghadapi Kerajaan Rum Pimpinan Herakul Atau Selalu Kita sebut Dengan Herakul Perang Tabuk Adalah Perang Yang Allah Subhanahu Ta'ala Benar Benar Menguji Para sahabat Ini Allah Uji Hidup kita Takkan sunyi Daripada Ujian Percayalah Sahabat Diuji Dengan Dua Benda Kejap lagi Kita nak tengok Bagaimana Sesatnya Munafiqin Yang kita Tak nak Takut Takut Jadi Munafiq Na'udzubillah Sejap lagi Kita tengok Allah Uji Dengan Dua Benda Pertama Cuaca Yang Terlalu Panas Really Damn hot Terlalu Panas Madinah Pada Waktu itu Memang Cukup Panas Dan Saya Selalu Sebut Madinah Ini Kalau Panas Memang Tak tahu Nak cakap Dia punya Panas Dan Madinah Kalau Sejuk Memang Dalam Peti Sejuk Kita Terlalu Sejuk Itu Madinah Dia Beza Dengan Makkah Makkah Kalau Panas Tak berapa Sangat Tapi Madinah Kalau Panas Ya Allah Ya Tuhan Pengsan Kita Tuan Muslimin Musliman Allah Uji Dengan Kepanasan Yang cukup Dasyat Satu Dua Allah Uji Ketika Nak berlansung Perang Tabuk Allah Uji Dengan Buah Kurma Yang Sedang Ranum Dan Bersedia Untuk Dipetik Tuan-tuan Boleh Bayang Tak Sahabat Majoriti Mereka Pemilik Kebun Tamar Walaupun Tak Semua Bukan Semua Ansar Itu Toki Toki Kilang Kurma Toki Gedung Kurma Toki Ladang Kurma Tak Tidak Semua Tetapi Ada Hampir Tiga Hampir Separuh Daripada Ansar Adalah Orang-orang Kaya Pemilik Kebun Kurma Yang Luas So Apa Jadi Buah Kurma Nak Dipetik Kira Nak Nak Ambil Musangking Nak Jual Bayang Nak Ambil Udah Merah Musangking Apa Semua Nak Lungguk Jual Tiba-tiba Nabi Suruh Perang Tabuk Nabi Suruh Perang Tabuk Boleh Bayang Tak Perasaan Kita Waktu Alamak Dia kata Ini Nak Ambil Buah Durian Pula Member Dah Contact Tempat Port Dah Cantik Dah Susun Tiba-tiba Nabi Suruh Kita Perang Tuan-tuan Tiga Puluh Orang Sahabat Tidak Turn up Dalam Perang Tabuk Tiga Puluh Orang Dua Puluh Tujuh Orang Memberi Alasan Pembohongan Puak-puak Munafiq Tiga Orang Saja Yang Jujur Memberi Alasan Secara Jujur Iaitulah Kaab Bin Malik Hilal Bin Umayyah Dan Marurah Tiga Sahabat Ni Jujur Cakap Dengan Nabi Ya Rasulullah Kami Tak Mampu Nak Pergi Ke Tabuk Sebab Kami Nak Petik Buah Kurma Cakap Terus Terang Dengan Nabi Di Samping Cuaca Panas Cakap Jujur Tak Ada Tipu Dua Puluh Tujuh Lagi Pohong Tetapi Nabi Menyangka Baik Ada Yang Jumpa Nabi Yang 27 Ni Ya Rasulullah Saya Ni Ya Rasulullah Jenih Tak Boleh Tengok Perempuan Lawa Dia Dia Sebut Nabi Kata Kenapa Iyalah Maklumlah Ya Rasulullah Nak Perang Lawan Rum Nanti Dia Bawa Perempuan Perempuan Rum Mata Mereka Biru Saya Tak Tengok Saya Geram Had Yang Munafiqin Punya Bagi Alasan Main Pula Seorang Kata Begini Seorang Kata Begini Sebenarnya Mereka Pemalas Mereka Tak Nak Berperang Lalu Allah Cerita Tuan Tuan Mereka Boleh Tipu Nabi Nabi Sangka Baik Tapi Allah Mereka Nak Tipu Allah Turunkan 81 Attaubah Allah Mulakan Dengan Farihal Mukhallafin Farihal Mukhallafuna Bimaqa'adihim Allah Mulakan Dengan Farihah Kemudian Allah Sebut Al-Mukhallafun Kemudian Allah Sebut Bimaqa'adihim Tuan tengok Ayat Mula-Mula Allah Sebut Farihah Ini 81 Attaubah Ma Makna Farihah Farihah Makna Terlalu Seronok Farihah Makna Terlalu Gembira Farihah Makna Tak tahu Nak cakap Punya Syuk Itu Farihah Sebab Sebab Itu Dalam Surat Al-Qasas Ada Ayat Dalam Surat Al-Qasas Ketika Korun Keluar Dengan Kudanya Yang Bertakhtar Emas Korun Kuda Dia Itu Disalut Dengan Emas Dan Dia Keluar Dengan Pakaian Dia Yang Bersalut Emas Lalu Dia Punya Seronok Dia Punya Gembira Lalu Allah Kata Ketika Berkata Kepada Dia Kaumnya La Tafrah Kan Jangan Duk Syuk Sangat Sesungguhnya Allah Tidak Suka Orang Yang Terlalu Gembira Terlalu Seronok Tak Pasal Nak Seronok Boleh Tapi Jangan Over Ni Islam Baik 81 Attaubah Allah Mulakan Dengan Fariha Siapa Yang Terlalu Seronok Tengok Allah Kata Apa Golongan Yang Tinggal Di Belakang Mukhalaf Salaf Dan Khalaf Khalaf Kita Golongan Terkemudian Khalaf Salaf Selepas Rasulullah Itu Golongan Salaf Kita Golongan Khalaf Mukhalafun Golongan Yang Tertinggal Di Belakang Siapa Yang Tinggal Di Belakang Tuh Munafikin Bohong Nabi Tadi Lepas Itu Allah Kata Apa Mereka Itu Kuud Daripada Kalimah Kuud Ma Makna Kuud Duduk Maknanya Mereka Gembira Seronok Tinggal Di Belakang Duduk Di Rumah Tak Peran Tabuk Seronok Dahlah Bagi Alasan Pembohong Tipu Nabi Seronok Mereka Baik Apa lagi Allah kata Ayat yang Sama Tengoklah Sifat Munafikin Dan Mereka Itu Wakarihu Karihu Karhun Makruh Benci Hukum Makruh Lalu kita dengarkan Makruh Daripada Perkataan Karhun Makna Benci Dalam Ibadah Ada tak Makruh Ada Perkara yang Makruh Dalam Solat Tak Tak Disukai Allah Benci Wakarihu Dan Mereka Itu Benci Apa yang Mereka Benci Tengok Allah Dedah Kan Depan Nabi Kemain Lembut Gigi Daripada Lidah Tipu Nabi Tapi Sebenarnya Jauh Dalam Lubuk Hati Mereka Munafikin Ini Apa Wakarihu Mereka Itu Benci Adalah Mereka Benci Untuk Mengeluarkan Harta Benda Mereka Dan Infak Diri Mereka Ke jalan Allah Mereka Tak Suka Tuan Tuan Jaga Jagalah Kalau Ada Sipat Macam Ini Tak Tak Tidak Infak Harta Untuk Bela Islam Tak Suka Tak Tidak Infak Diri Untuk Islam Tak Mau Tak Tak Tidak Tak Ada Bagi Saham Untuk Islam Sama Ada Harta Ataupun Diri Sendiri Untuk Membela Kebenaran Islam Bahkan Benci Pula Kata Allah Ini Munafiqin Hati Yang Sudah Dibolak Balik Dipalingkan Oleh Allah Lepas Itu Dah lah Hampah Benci Tak Mau Berjihad Tak Mau Sumbang Harta Orang Lain Punya Bagi Saidina Osman 700 Ekor Kuda Saidina Osman 700 Ekor Kuda Kuda Baru Beli Bukan Seker Hand Punya Kuda Baru Siap Pelana Ladam Siap Tali Kekang 700 Ambil Sainah Omar Separuh Nis Separuh Hartanya Saidina Aba Bakrin Semua Harta Dia Semua Dia bagi Sebab Itulah Ketika Disebut Tentang Iman Tentang Kehebatan Omar Ulama' Bahas Bila Bila Sebut Kehebatan Omar Ulama' Kata Apa Sainah Omar Ulama' Kata Kalaulah Seluruh Lautan Yang Ada Untuk Catat Kebaikan Omar Untuk Catat Kehebatan Omar Kering Lautan Kehebatan Dia Ada Itu Omar Tetapi Bila Disebut Abba Bakrin Ulama' Ulama' Kata Abba Bakrin Omar Yang Hebat Tadi Baru A portion Satu Bahagian Daripada Abba Bakrin Bayang Omar Yang Hebat Tadi Yang Lautan Kering Tidak Habis Tulis Hebat Dia Banding Abba Bakr Yang Omar Tadi Satu Per Seratus Daripada Abba Bakrin Bayang Bakrin Lagu Mana Abba Dalam Kes Inilah Keluar Ucapan Dia Ketika Ditanya Pada Dia Apa Yang Tinggal Lagi Padamu Dia Hanya Menjawab Allah Dan Rasul Dalam Perang Tabuk Yang Dia Jawab Tinggal Allah Rasul Ketika Dia Bagi Semua Harta Dia Omar Separah Dia Bagi Semua Orang Lain Bagi Ada Yang Tak Ada Apa Cacat Kedua Tangannya Lalu Dia Pergi Jumpa Seorang Yahudi Ini Peran Tabuk Tuan Dia Pergi Jumpa Seorang Yahudi Yang Punya Kebun Tamar Dia Abak Kat Yahudi Itu Ada Tak Kerja Yang Han Boleh Bagi Aku Janji Upah Kurma Ke Jadilah Tangan Dia Cacat Lalu Yahudi Kata Han Boleh Angkat Ayak Siram Pokok Tamar Kata Boleh Aku Kepit Dia Buat Siram Pokok Tamar Kepit Tangan Cacat Dua-dua Kepit Dengan Tangan Dia Itu Kedada Siram 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 Bila Habih Yahudi Ini Hadiah Sedekah Bagi Ke Dia Upah Ke Dia Beberapa Tangkai Buah Kurma Berlarilah Dia Bertemu Rasulullah Dan Beritahu Rasulullah Ya Rasulullah Inilah Infaku Perang Tabuk Tuan Mayang Tuan Mayang Sahabat Yang Tak ada Apa Buah Kurma Pun Buah Kurma Janji Ada Saham Untuk Membela Islam Walaupun Tabuk Tak berlaku Perang Nabi Tunggu Rom Lama Mana 20 Hari 20 Hari Nabi Lepak Tunggu Di Tabuk Hercules Tidak Datang Tak Berani Sembang Terah Tak Berani Tak Datang Akhirnya Nabi Balik Semula Ke Madinah Baik Patah Balik Ayat 81 At-Tawbah Sudahlah Kamu Tak Indah Infak Harta Sudahlah Kamu Munafiqin Allah Dedahkan Kamu Ini Wakarihu Kamu Amat Benci Untuk Sumbang Harta Dan Dirimu Diwakafkan Untuk Islam Kamu Tak Benci Lepas Itu Mereka Buat Apa Wa Kalu Tengok Allah Sebut Tengok Allah Sebut Tuan Tuan Jangan Jadi Puak Munafiqin Wa Kalu Dan Mereka Berkata La Tamfiru Filhar Sudahlah Hampa Tak Mau Keluar Hampa Kata Panah Mereka Kimpin Pula La Tamfiru Filhar Jangan Kamu Penduduk Madinah Jangan Kamu Keluar Panah Panah Duk Rumah Kimpin Supaya Orang Jangan Berjihad Di Jalan Allah Kimpin Supaya Orang Jangan Ikut Islam Kimpin Supaya Orang Jangan Ikut Rasulullah Berjuang Lawan Musuh Jangan Cara Kimpin Dia Macam Mana La Tamfiru Filhar Jangan Kamu Keluar Disebut Dengan La Tamfiru Ada kalimah Nafar La Tamfiru Nafar Nafar Makna Rumbungan Makna Janganlah Kamu Ramai Ramai Keluar Jangan Keluar Duduk Saja Di rumah Sebab Cuaca Panah Bangun Dia Kata Baik Kita Duduk Di Madinah Ni Panah Saat Lagi Nak Jalan Naik Unta Kuda Panah Nak Pergi Pula Tabuk Tabuk Tu Pula Padang Pasir Panah Tabuk Tu Padang Pasir Tapi Ada Snow Salji Tapi Dia Padang Pasir Dia Panah Nah La Tamfiru Filhar Jangan Keluar Panah Panah Ni Duduk Rumah Macam Orang tua Kitalah Macam Kitalah Hangat Jangan Duduk Keluar Lapa Tapi Itu Tak Apalah Jangan Keluar Panah Duduk Main Bola Ini Jangan Pergi Berjihad Bela Islam Tak Kecelaka Punya Manusia Islam Allah Suruh Tolong Jika Kamu Menolong Agama Allah Aku Tolong Kamu Ini Perintah Allah Ayat 7 Surah Muhammad Memanglah Allah Akan Menangkan Islam Tetapi Allah Minta Kita Untuk Tunjuk Satu Bentuk Ubudiah Iaitu Kita Mesti Bela Islam Kita Mesti Bela Kebenaran Islam Tapi Munafiqin Kempen La Tamfiru Filhar Jangan Keluar Panah Ya Pila Rasulullah Nak Pih Kita Jangan Pih Tak ke Jahat Manusia Dah Lampah Tak Mau Pih Lampah Kempen Pula Orang Jangan Pih Lalu Allah Kata Ke Nabi Jawab Oleh Wahai Muhammad Beritahu Mereka Wahai Muhammad Neraka Jahannam Itu Lebih Dahsyat Panas Kalau Mereka Faham 81 Attaubah Takut Tak Tuan Takut Ya Allah Memang Takut Sebab itu Nabi Ajar Doa Ya Ya Muqallib Al Qulub Thabit Qalbi Ala Dinika Wat Ta'atik Tetapkan Hati Hati Kami Ya Allah Tetapkan Di atas Din Agama Kamu Dan di atas Kepoatan Kepadamu Tolong Ya Allah Tetapkan Hati Hati Kami Kita Tak Tahu Tuan Tuan Kedepan Kita Cukup Risau Ujian Ujian Buniawi Yang Boleh Menggelincirkan Kita Kepada Allah Kita Minta Istiqamah Sebab Itulah Apabila Sufian Sahabat Yang Bernama Sufian Datang Jumpa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasulullah Quli Fil Islam Boleh Tak Beritahu Saya Islam Ini Apa Kalau Rasulullah Jawab Ini Saya Tak Tanya Ada Orang Lain Nabi Kata Qul Amantubillah Thumma Estaqib Itulah Islam Nabi Kata Amantubillah Engkau Cakaplah Aku Telah Beriman Kepada Allah Thumma Estaqib Kemudian Hendaklah Engkau Istiqamah Jangan Berganjak Ikut Kebenaran Jangan Berganjak Yakin Kebenaran Merabik Daripada Tuhan Daripada Islam Daripada Benda yang Benar Jangan Kita Divit Jangan Kita Jauh Melencong Nanti Jumpa Neraka Allah Takut Tuhan Taruh Sahabat Pun Tumbang Kerana Kepimpinan Abu Jahal Seronok Duduk Makkah Akhirnya Tanda Hijrah Munafiqin Hanya Dengan Cuaca Panas Akhirnya Berkempin Jangan Berjihad Takkah Jahat Ini Yang Kita Amat Takut Dan Amat Bimbang Dan Akhirnya Akhirnya Mengakulah Dalam Neraka Memang Dulu Kita Sesat Kenapa Tak boleh Mengaku Di Dunia Boleh Kita Tarik Boleh Orang Beriman Tolong Tarik Tangan Kamu Kenapa Masih Nak Berada Dalam Kebatilan Kenapa Masih Tidak Dapat Mata Hati Melihat Kebenaran Inilah Yang Merisaukan Kita Orang Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Itulah Istiqamah Amat Penting Dan Di antara Jalan Untuk Istiqamah Ialah Yakin Dan Tuan-tuan Boleh Tengokkan Dunia Hari Ini Dunia Kesesatan Dalam TikTok Tahap Benda Yang Keluar Satu Family Allah Ta'ala Ini Adalah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itulah Allah La Ilaha Ilallah Pening Kita Akhir Zaman Pekai Judung Elok Satu Family Ayah Mak Kita Minta Boleh Ditangkap Cepat Ataupun Pihak Berkuasa Agama Ambil Mereka Kaunseling Suruh Mereka Bertaubat Merepek Merepek Allah Nabi Muhammad Itu Ialah Allah Maaf Allah Nabi Muhammad Itu Allah Tidak Beranak Tidak Diperanakkan Ya Allah Tidak Makan Tidak Minum Ini apa Baca Quran Tidak Nabi Muhammad Itu Nabi Muhammad Itu Pergi Markit Kata Allah Nabi Muhammad Itu Berjalan Pergi Pasar Itu Quran Dalam Al-Furqan Ada Dalam Dua Tiga Surah Menyebut Dalam Al-Isra Dalam Furqan Disebut Bagaimana Nabi Pergi Ke Markit Pergi Pasar Makan Dalam Surah Al-Furqan Yes Dan Tiadalah Rasul Yang kami Utus Minal Mursalin Tiadalah Rasul-Rasul Sebelum Engkau Wahai Muhammad Melainkan Mereka Itu Buat Dua Benda Allah Kata Pertama Mereka Itu Mereka Makan Makan Macam Makan Wahai Muhammad Dan Mereka Berjalan Pergi Pasar Bukan Nabi Allah Kata Minal Mursalin Di Kalangan Rasul Sebelum Nabi Pun Pergi Markit Tiba-tiba Demai Hari Ni Ya Allah Ya Tuhan Tak Hapa Hapa Dengan Selambanya Petua Habak Pula Cukuplah Kita Sebenarnya Telah Ditipu Kepala Otah Siapa Tipu Ini Benda Benar Ini Quran Kamu Patut Bertawbat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kana Nabi Itu Manusia Kul Innama Ana Basharum Mithlukum Katakan Wahai Muhammad Aku Ini Manusia Seperti Kamu Apa Bendalah Kita Jadi Pening Tuan Tuan Ya Allah Ya Tuhan Dengan Suasana Di Akhir Zaman Yang Memerlukan Kita Yakin Dengan Islam Dengan Ajaran Agama Allah Kerana Akhir Zaman Dia Macam Macam Fitnah Timbul Dalam Keadaan Inilah Yang Kita Cukup Risaukan Dan Jaga Hati Kita Supaya Jangan Terpesong Daripada Ajaran Islam Yang Sebenar Benarnya Muslimin Dan Muslimat Saya Baca Tadi 98 Dan 99 Tidak Dapat Saya Habiskan Perbahasan Nanti Jadi Panjang InsyaAllah Kita Sambung Pada Bulan Hadapan Dengan Ayat 98 Dan 99 Yang Telah Saya Bacakan Tadi Untuk Kita Faham Bahawa Tiada Gunanya Menyesal Di Dalam Neraka Tak 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 Tadi 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 Nak 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 Buat Penyesalan Yang Tiada Gunanya Di Dunialah Selagi Matahari Belum Terbit Daripada Barat Maka Peluang Bertawbat Peluang Untuk Kembali Berpaut Kepada Islam Yang Rasulullah Tinggalkan Peluang Itu Masih Terbuka Luas Dan Jangan Menyesal Di Dalam Neraka Dalam Keadaan Tiada Nilai Lagi Penyesalan Itu Semoga Allah Merahmati Kita Semua Dan Menjadikan Kita Insan Insan Yang Terus Istiqamah Di Atas Dasar Agama Allah Yang Benar Dan Kita Tidak Mau Menjadi Golongan Munafiqin Yang Benci Untuk Menghulurkan Harta Dan Diri Mereka Untuk Agama Allah Subhanahu Ta'ala Bacalah Dalam Surah At-Tawbah Bagaimana Banyak Ayat Tentang Mereka Dan Saya Hanya Baca Satu Tadi Ayat 81 Daripada Surah At-Tawbah Wa bilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanakallahum Subhanakallahumma Wabihamdik Nashhadu An-la ilaha Illa Abd Wa Nasta Ghafiruka Wa Natubu Ilaik Wallahu A'lam Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim